Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar saudaraku semuanya? Alhamdulillahirrohmanirrohim Saya senang sekali masih bisa menyapa saudaraku semuanya dimanapun Anda berada Mudah-mudahan setiap hari kita bisa mendapatkan rezeki yang bermanfaat dari Allah SWT Amin amin ya rabbal alamin Pada video kali ini saya ingin membahas tentang asmara Asmara Karena sering sekali yang bertanya kepada saya melalui whatsapp kemudian email dan lain sebagainya tentang asmara Ya tidak apa-apa saya bahas sekalian disini Terkadang ada permasalahan yang muncul di sekitar kita melalui apa namanya sebuah hubungan relationship begitu baik itu pacaran ataupun pernikahan Nah dalam video kali ini tentang pacaran ya Ibaratnya seseorang masih dalam posisi pendekatan untuk menentukan jodoh di pelaminan nantinya begitu Jadi ceritanya gini Ada si A Ya si A ini Ya baik ini saya contohkan seperti ini Ini si A ya Ibaratkan ini si A Si laki-laki dan ini si B Si perempuan Ini sebenarnya laki-laki semua Tapi ya ibaratkan saja begitu Si A ini Dia menyukai si B Ya perempuan Nah kemudian suatu hari dia putus Gitu putus Ibaratkan si A ini disingkirkan terlebih dahulu Nah si B ini Si mantannya si A tadi Kemudian mendekati si C Nah ini Ya seorang laki-laki lain begitu Jadi masalahnya muncul di si A tadi Yang sudah tersingkir tadi Si A ingin mantannya ini Si B ini ya Mengingat dia terus Apakah ini diperbolehkan atau tidak Begitu Ya Kalau menurut saya Hal semacam ini Ya sama seperti kita Berkeluarga juga Ketika sudah cerai Dan si mantan istrinya Atau mantan suaminya tadi sudah Dengan orang lain Tapi kita ingin Mantan ini tadi Mengingat kita terus Ini langsung saya Omongkan ke teman-teman semuanya Itu egoi sekali Kalau menurut saya Ya Ketika seseorang Seseorang sudah Pisah ya Ibaratnya pisah Kalau dia masih single Belum punya pasangan Nah itu tidak apa-apa Kita ingin mengejar lagi Kita ingin Memperbaiki kesalahan yang Dulu sudah Terlajur begitu Kalau kita ingin Dia mengingat kita Buat apa Begitu Lebih baik kita Si A tadi Mencari orang yang lebih baik Lebih mapan Lebih tanggung jawab Lebih jujur Lebih care Mengerti Si A tadi Ya Paling baik seperti itu Bukan untuk mengejar Sesuatu yang sudah Dimiliki orang lain Mohon maaf Kalau menurut saya ini Murahan Kalau menurut saya Tapi ya memang Ada yang semacam itu Jadi saya luruskan disini Ya Kalau bisa Jangan lakukan seperti itu Karena Anda itu egois Kalau menurut saya Jadi lebih baik Cari yang lain Yang lebih baik Lebih sempurna Dengan begitu Anda bisa melupakan Gitu Karena ada yang Menjawab gini Ya Kan saya gak bisa move on Gini Ya move on kan memang Harus Ada prosesnya Kalau ada Hanya satu saja Yang di dalam pikiran Anda Yang bagaimana Bisa move on Begitu Kecuali Anda sudah Mendekati banyak Pasangan Begitu Mantan Anda Kemudian ada Si A Si B lagi Begitu Ya mending pilih Si A Si B Daripada mantan Anda Begitu Bahkan saya mengutip Suatu istilah Dari Kekinian ya Kalau menurut saya Di media sosial Ngapain Anda Mengejar Barang bekas Kalau yang baru Masih ada Begitu Ini istilah yang Cukup mengena Bagi teman-teman Semuanya yang tidak bisa move on Begitu Jadi dalam video kali ini Kita bisa Mendapatkan hikmahnya Yaitu Ketika sesuatu Yang sudah kita perjuangkan Tidak bisa Menjadi milik kita Ya kita mencari Sesuatu yang bisa Diperjuangkan lainnya Gitu Daripada kita selalu Mengumbar Mengumbar Rasa egois kita Terus-terusan Itu akan menjadikan Hal yang buruk Kepada diri Anda Ya Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan ini Bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton